Polisi masih mendalami sindikat pencurian bagasi di pesawat. Modus pencurian adalah kerjasama antara porter dan pihak keamanan maskapai. Kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta berhasil merekam aksi pencurian barang penumpang yang dilakukan Oknum Porter Maskapai Lion Air. Pekerja porter barang ini membongkar kopar penumpang sebelum dimasukkan ke bagasi pesawat. Ia lalu beralih membongkar sebuah tas. Kamera pengintai Bandara Soekarno-Hatta merekam aksi pencurian yang dilakukan Oknum Porter Maskapai Lion Air. Petugas langsung membekuk empat Oknum Porter berinisial A, N, S, dan A. Dari tangan tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon denggam dan uang tunai. Polri mensinyalir ada kerjasama antara porter dengan petugas keamanan maskapai penerbangan. Bekerjasama dengan pihak security atau pengawas maskapai. Jadi dari maskapai ada pengawasnya yang mengawasi perpindahan barang pada saat loading maupun unloading. Yayasan lembaga konsumen Indonesia meminta pihak maskapai dan angkasa pura harus bertanggung jawab terkait kasus pencurian bagasi. Data YLKI, pengaduan kehilangan bagasi memang hanya ada 7 persen. Artinya hanya ada 2 pengaduan dari 27 kategori pengaduan. Namun sedikitnya pengaduan ini tidak berarti kasus tersebut jarang terjadi. Siapa yang punya tanggung jawab adalah maskapai tersebut. Kalau itu maskapai konsumen itu kan melakukan perjanjian kepada maskapainya. Nah maskapai ini melakukan kegiatannya dalam bisnisnya mereka adalah melakukan kontrak kerjasama dengan via-via lain. Itu adalah urusan internal dari maskapai tersebut terkait dengan mitra bisnisnya. Di lingkungan bandara, angkasa pura dalam hal ini itu juga memiliki tanggung jawab dalam hal bagaimana menciptakan suatu keamanan, keselamatan dari para pengunjung atau para calon-calon penumpang dari suatu maskapai. Pihak Lion Air mengatakan jika ada penumpang yang melaporkan kehilangan barang di bagasi pesawat akan ditindak lanjuti. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media